cuman itu harus ada babu kalau yang itu kalau yang abah babu sumpah banyak kita disilangkan karena ayam kampung nah abah kan hari telur ayam itu sukaya sabaraha kebanyakan abah nih yang bertelur ayam betina suka berapa puluh yang paling banyak kadang-kadang ayam yang paling banyak ada yang 17 17 ada yang 15 ada yang 13 kadang-kadang ada yang 12 yang 10 juga ada yang 9 juga ada jadi gak tentu gimana itunya bertinanya ayam ada yang 20 lebih ada ayam pelung ada mencapai yang 20 lebih ada itu usia tetasan pertama atau tetasan yang keberapa yang tetasan yang kedua kadang-kadang yang paling banyak kadang-kadang yang ke satu juga ada nah karena sarapnya gak ngeram ya gak ngeram terus sampai yang ada 30 biji oh iya tapi bukan ayam bukan ayam negeri bukan bukan ayam kampung bukan ayam tanpelung banyak pernah abah yang punya gitu ayamnya besar mencapai 35 ekor eh 35 biji butir 35 mencapai 40 tapi gak bisa ngeram gak bisa ngeram itu ayam itu mah kelainan berertinya nah cuman kalau yang bisa itu penyebabnya itu kalau gitu memang macek biasa ya kan kalau berarti naikannya biasa macek gitu cuman itu harus ada babu kalau yang itu kalau yang abah babu sumpah banyak itu disilangkan karena ayam kampung kalau ada ayam yang itu yang ngeram salir yang itu netes cuman itu gak bisa ngeram yang itu selain kelainan genetik gak tahu itu mungkin persilangan jadi seperti ayam joper kalau ayam joper mau kawin sih kawin bertelor bertelor tapi tidak bisa mengeram itu itu mah dari silangan ayam boiler itu mah silangan ayam boiler sama ayam kampung disebutnya joper jowo super nah itu ada kemungkinan juga ada yang seperti itu seperti itu tapi menetes mau menetesnya harus ada bantuan menetes cuman di ungsikan pakai babu pakai babu gitu diungsikan sama babu itu mah gak ngeram itu mah orang istirahat kadang-kadang 20 hari 5 hari setelah ntar nelor lagi banyak lagi nelor lagi pernah punya apa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih